Sang legendaris penyanyi Indonesia, Iwan Fals, secara terang-terangan mengatakan lewat salah satu video, bahwa dirinya mengaku bangga dengan kesuksesan Lesti Kejora di panggung musik tanah air. Hal tersebut diungkapkan oleh Iwan Fals, setelah single terbaru Lesti Kejora yang berjudul DRC. Trending satu YouTube, mengalahkan lagu 7 milik Jungkook BTS, yang selama ini selalu diurutan pertama. Padahal jarak perilisan kedua lagu tersebut tidak jauh berselang lama. Namun, Lesti Kejora berhasil mengalahkan boy band asal Korea tersebut dengan fansnya yang mendunia. Menurut penyanyi pemilik lagu bongkar itu, hal tersebut perlu diapresiasi dan masyarakat Indonesia patut berbangga dengan prestasi istri Rizky Bilar tersebut. Bahkan, Iwan Fals dengan tegas mengatakan bahwa Lesti Kejora sangat layak menjadi diva atau ratu dangdut tanah air. Usai video ini beredar di media sosial, beragam komentar pun ikut dilayangkan oleh banyak netizen tanah air. Terlihat, hampir 99% warganet setuju dengan apa yang diucapkan oleh Iwan Fals. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Rizky Bilar selaku suami Lesti sekaligus pencipta lagu tersebut, loncat ke girangan dan menyebut MV, Music Video, DRCMU, berhasil mengalahkan BTS. Hal ini diungkapkan Rizky Bilar dalam vlog yang diunggah ke kanal YouTube Leslar Entertainment pada Kamis. Dalam vlog tersebut, Lesti dan Bilar baru saja mendarat di Bangkok, Thailand. Bilar mengaku baru mendapat kabar bahwa MV milik Lesti berhasil menjadi trending nomor satu di YouTube. Hari ini gue, tadi pas nyampe dapat kabar lagu Bunda Lesti trending satu umum sama trending satu musik. Seneng banget? Ujar Bilar Lebih lanjut, Bilar mengaku penasaran karena lagu, Lentera, milik Lesti yang ia garap sebelumnya tidak sampai memuncaki trending YouTube. Bilar bahkan mengaku sempat ini secure. Karena challenge ini bagi gue nih. Karena sebelumnya ngegarap judul, Lentera, enggak bisa trending satu kan, cuma trending dua kemarin. Terus udah gitu rasa penasaran gue itu dua, apakah Lesti ini enggak cocok lagu pop makanya enggak trending satu? Terus apa karena gue yang garap kurang bagus video klipnya? Gue sempetin secure gitu guys, beber Bilar, oleh sebab itu. Ia sangat bersyukur MV Lesti garapannya kali ini bisa tembus trending satu. Sambil meloncat kegirangan, Bilar pun menyebut bahwa MV, DRCMU, berhasil mengalahkan BTS. Tapi alhamdulillah ya, akhirnya trending satu. Sama trending satu musik. Gila. Ngalahin BTS lagi, seru Bilar sambil meloncat-loncat kegirangan di belakang Lesti. Sebagai informasi, MV, DRCMU, rilis di YouTube pada 23 Juli. MV tersebut kini berhasil memuncaki trending YouTube Indonesia mengalahkan MV, Seven, milik jongkup BTS yang rilis pada 14 Juli lalu. Kita doakan saja, semoga Lesti Kejora dan Rizky Bilar langgang dan sukses. Dan apa yang mereka doakan bisa terwujud dengan segera hendaknya.